Kita kan bagaimana disebut pandang, dunia bisa dijauh. Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum kembali memantik kecaman dan kritikan dari warganet karena pernyataannya. Pasalnya, UU mengusulkan agar penjagaan peluaran HIV AIDS dilakukan dengan cara poligami. Meski menue hujatan, UU mengangkut tak masalah karena dinilai berbeda pandangan dengan masyarakat. Dikutip dari Tribun Jabar, Rabu 31 Agustus, UU menerangkan pernyataan tersebut diberikannya saat menjelaskan program yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi peneluaran HIV AIDS di tengah masyarakat. Disebutkan oleh UU, kala itu dirinya memberikan sejumlah imbauan untuk mengantisipasi HIV AIDS. Hal ini untuk menanggapi temuan ratusan mahasiswa dan ibu rumah tangga di kota Bandung yang terjangkit virus ini. Namun, UU merasa heran karena hanya imbauan poligami yang menjadi sorotan tajam. Disebutkan olehnya, program yang digulirkan oleh Pemprov Jabar dikuatkan kembali dengan pelayanan sampai tingkat puskesmas. Terkait dengan kritikan terhadap usulannya soal penjagaan dengan poligami, UU memilih tak ambil pusing. Menurutnya, perbedaan sudut pandang merupakan hal yang biasa. Meski begitu, politisi P3 itu menyampaikan maafnya karena pendapatnya memicu kegaduhan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil telah buka suara memberikan tanggapan. Rituan Kamil menerangkan, temuan sebanyak 414 kasus HIV di kota Bandung merupakan akumulasi selama 30 tahun terakhir. Sejumlah program penjagaan juga telah dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat. Terkait penyataan UU, pria yang disapa Kang Emil ini mengaku tidak setuju. Itu yang kemarin. Iya, Pak. Pak, itu kan mendapat pro dan kontra, Pak. Termasuk dari Pak Gubernur mengatakan tidak setuju. Tanggapannya seperti apa, Pak? Nah, itulah yang saya sampaikan di sini. Tetapi itu bisa menjadi solusi. Bahkan kalau pemberitaan sendiri kan, untuk masalah menikah ini kan juga harus berhati-hati. Maksud Pak Muhajar mengatakan bahwa menikah itu juga tidak menjadi solusi langsung. Kalau Bapak sendiri seperti apa, Pak? Jadi yang saya sampaikan itu. Yang saya sampaikan itu itu. Terima kasih, Pak. Demikian informasi kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya dikenal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!